Halo, ketemu lagi di bawah sekolah. M.U. kita imbang di Old Trafford sama tim juru kunci, Southampton. Dan juga ada insiden kartu merah Kasemiro. Oke, kita bahas statistik dulu. M.U. mencetak 10 tembakan, 4 yang on target. Penguasaan bola 46%, akurasi operan 78%, dan Southampton mencetak 17 tembakan, 4 yang on target. Penguasaan bola 54%, dan akurasi operannya 84%. M.U. memainkan formasi 4-2-3-1, di mana Warehouse sebagai striker, Sanjo di belakang Warehouse, Rashford dan Anthony sebagai winger, Bruno dan Kasemiro di lini tengah, Sao, Lissandro, Farang, dan Juan Pisaka di lini belakang, dan Deggia sebagai goalkeeper. Di bebek pertama, M.U. memainkan highline defensive, Warehouse sering turun bermain dengan Sanjo untuk 1-2 dengan bola ataupun melakukan pressing. Rashford yang masuk ke dalam kotak penalti akan sering mendapatkan crossing atau daerah pas dari Luxau dan posisi Luxau diisi oleh Bruno Fernandes. Apabila Bruno naik untuk membantu serangan, Warehouse akan masuk ke dalam kotak penalti bermain bersama Rashford. Apabila serangan melalui Anthony, Luxau akan turun untuk menjaga lini pertahanan. Southampton memainkan taktik yang sama, 4-2-3-1 pada match ini. Di menit ke-22, Walker itu mendapatkan peluang besar, beruntung masih bisa di-save sama Deggia. Menit ke-33, insiden Kasemiro mendapat kartu kuning melakukan pelanggaran. Setelah wasit mengecek part, kartu kuningnya dibatalkan, Kasemiro mendapat kartu merah. Harusnya, menurutku itu Kasemiro tidak harus mengenai kartu, karena dia itu dapat bola lebih dulu. Tapi, tackle-nya Kasemiro itu kena kaki pemain Southampton, tidak sengaja pantulan dari bolanya itu. Ya, ini harusnya tidak layak kartu, dan Kasemiro dapat kartu merah berduanya pada musim ini. Di menit ke-38, Farhan juga dapat peluang bagus, tendangan dari frikidnya Bruno Fernandes. Beruntung sekali, kepala masih bisa di-save oleh Vazunu. Di akhir babak pertama, Warehouse diganti sama McTominay untuk menutup celah yang ditinggalkan oleh Kasemiro. Oke, kita pindah ke babak kedua. Di babak kedua, McTominay naik bermain bersama Bruno Fernandes yang sudah memainkan peran playmaker. Main cash ringanit menggunakan taktik high-line defensive. Garnaco sering sekali masuk ke dalam kotak penalti bersama Rashford, dan Shaw akan naik untuk melakukan crossing. Pellistri juga sering naik untuk memberikan crossing pada Garnaco ataupun Rashford pada babak kedua. Di menit ke-73, tempat itu menarik Sanjo dan Anthony, digantikan sama Garnaco Pellistri. Digia melakukan save yang keren banget di menit 64. Seluruh run dari Theo Walget itu masih bisa ditepis oleh Digia. Berhutung sekali MU nggak kebobolan. Menit ke-67, tendangannya Bruno, kena Mr. Gawang. Apes banget, Bruno Fernandes. Tendangannya juga sempat ditip sama keeper-nya Southampton, Vazunu. Tidak lama kemudian lagi, counter dari Southampton, tendangannya Walter juga kena Mr. Gawang David Digia. Di babak kedua ini, sebenarnya pertandingan lebih sedikit menarik daripada di babak pertama. Karena di babak pertama itu MU terlalu mendominasi. Gaya mainnya MU di babak pertama itu keren. Sistemnya, Bruno bermain di belakang, bermain bersama Kasemilo. Apalagi satu-duanya sama Luxau, juga bagus banget kemarin. Kalau Southampton posisinya yang naik, itu diisi oleh Bruno. Kreativitas, visinya tinggi, melakukan daerah pas kepada Rashford. Entah itu Luxau ataupun Bruno yang melakukan daerah pas. Jika transisi bola, mengeserti dari sisi kiri ke sisi kanan. Serangan MU itu berfokus di sisi kiri pada babak pertama. Dan Hacking nih, coba si Bruno di bawah. Mungkin untuk menambah kreativitas MU. Karena gaya mainnya Fred atau McTominay ya kayak gitu. Gak jelas mainnya. Apalagi Fred ya. Sering sekali naik padahal posisi tim diserang itu Fred selalu saja berada di depan. Bermain dengan Bruno ataupun Warehouse. Di babak kedua kemarin, McTominay yang gantiin Kasemiro mainnya juga gak jelek. Cukup bagus. Tapi levelnya itu emang beda lah dengan Kasemiro. Setelah Warehouse kita harik, Sancho sama Anton itu mainnya jelek banget. Kesulitan masuk ke dalam area Southampton. Diganti sama Garnacho dan Pellistri juga gak ngaruh. Ini peran Warehouse yang sering sekali kalian kritik karena jarak cetak bull. Dia itu mainnya sangat berkerja keras. Warehouse. Itu modelnya itu mengerusak formasi pertahanan lawan. Kalaupun dia turun ke bawah untuk membantu pola serangan, Warehouse itu menarik satu atau dua pemain. Sehingga menciptakan celah agar entah itu Rashford atau Sancho atau Garnacho itu dengan mudah masuk ke area pertahanan lawan. Di babak pertama, Sebelum Kasemiro diberikan kartu merah, M.I. sangat mendominasi permainan. Di babak kedua, Walaupun bermain dengan sepuluh pemain, Ten Hag gak nerapin pola permainan pertahanan. Sangat terbuka memainkan garis pertahanan tinggi. Akibatnya, Beberapa kali ini pemain Southampton dapat masuk ke area pertahanan. Menerobos melalui umpan lambung karena backnya MU itu naiknya terlalu tinggi. Dan Lisandro Martinez bekerja kelas selama 87 menit di match kemarin. Oh ya, sekedar info. Kasemiro terkena suspend 4 match di IPL. Ya, kita sabar aja lihat Performa permainan match-fet. McTominay-fet. Oke, cukup sampai di sini. Adios.